Pemirsa Korea Utara waspada tinggi karena topan Bafi yang datang lebih awal pada hari Kamis kemarin. Badai ini membuat hujan lebat dan pohon tumbang setelah melewati pantai Korea Selatan. Televisi negara Korea Utara, KRT melaporkan terdapat badai menunjukkan meningkatnya sungai Theadong di Pyongyang, pohon-pohon tumbang dan puing bangunan di jalan-jalan. Sebagai tanda meningkatnya kekhawatiran setelah hujan lebat awal bulan ini. Badai dan hujan menyebabkan banjir dan tanaman yang rusak, pemimpin Kim Jong-un telah mengeluarkan peringatan untuk mencegah kerusakan tanaman dan korban sebagai penjagaan negara terhadap pandemi coronavirus. Hujan lebat awal bulan ini menimbulkan kekhawatiran tentang pasokan makanan di negara terpencil setelah membanjiri ratusan rumah dan membanjiri tanah yang tumbuh beras yang luas. Korea Selatan melaporkan kerusakan minimal dari badai sementara penerbangan internasional dan domestik dibatalkan. Dari Pyongyang, Korea Utara, kontributor Nusantara TV melaporkan.